Berwarna belas, justru yang kita butuhkan adalah sekarang implementasi lapangannya dan melihat memang kondisi di kota Bekasi ini yang beragam, keyakinan, maka perlu dipermudah pemahaman terhadap warga masyarakat dalam rangka menjaga toleran tersebut. Nah, kerangka yang paling tepat, perwalnya sudah ada, adalah pembentukan keputusan wali kota. Pembentukan keputusan wali kota ini untuk membentuk bagannya, organnya. Nah, organnya inilah nanti yang memfasilitasi kepentingan-kepentingan baik FKUB, Kementerian Agama, maupun juga Pemerintah Bekasi. Yang tentunya anggotanya adalah dari para pemuka, tokoh, ulama yang ada di wilayah tersebut. Jadi, harus berapa orang nanti, siapa kira-kira, dan perwakilannya, menurut saya itu sangat sederhana ya, tapi lima bulan ternyata enggak selesai-selesai. Maka itu kemarin saya bilang, segala kumpulin, nanti saya memberikan penjelasan, perumusan-perumusan itu. Jadi, keputusan wali kota yang paling ini adalah perkenaan dengan pembentukan, ya, badan majlis umatnya itu. Ada ketua mungkin, ada pengarah, ada penanggung jawab, ada ketua, ya, ada sekretaris, ada anggota di situ. Sehingga pada saat mengambil keputusan-keputusan persoalan-persoalan itu minimal memang harus gaji. Di wilayah, merepresentasikan, mewakili dari pemuka, tokoh, ulama yang ada di wilayah tersebut. Sampai dengan kelurahan. Nah, karena dia pembentukan, tentunya kan ada tata caranya. Tata cara pembentukan itu, rekrutmen itu. Setelah tata cara pembentukan dan rekrutmen itu, tentunya ada tugas pokoknya, apa aja.